Mereka yang sudah tiba di kantor pusat, tidak menunggu lama, Mr. Littron lebih dulu kemudian, membuka pintu mobil Les, tapi yang keluar dari mobil, ternyata Jenny. Semua orang merasa heran dan bertanya-tanya, siapa dia? Apa pemilik perusahaan baru saja operasi? Muka, kenapa dia tidak seperti yang terlihat di foto? Dan masih banyak pertanyaan lain di dalam fikiran, masing-masing yang menyambutnya. Di saat mereka masih dilanda keheranan pintu mobil, sebelahnya ikut terbuka dan keluarlah wajah yang membuat mereka bertanya-tanya. Mr. Lee hanya diam, sambil menatapnya tak ingin ambil pusing. Lisi yang baru saja keluar langsung berjalan ke arah. Jenny kemudian berdiri tepat di samping kanannya. Semua yang melihatnya seketika menyambutnya, dengan penuh kehormatan dengan hiasa senyum, di wajah masing-masing yang berdiri di sana. Selamat datang di kantor Miss Manoban. Kami semua sudah lama menunggu kedatangan Anda, ucap penanggung jawab salah satu karyawan yang telah diberi wewenang menangani kantor pusat selama kepergian papi Lisa. Lisa hanya sedikit menganggup, kemudian melangkah. Masuk, tapi dia kembali menghentikan langkahnya karena merasa Jenny tidak ikut melangkah bersamanya. Liz kemudian membalikan badannya melihat ke arah. Jenny yang masih mematung di tempatnya. Masuklah bersamaku, ucap Liz tanpa ragu mengulurkan satu tangannya depan dan membuat semua pekerjanya yang ada di sana. Terheran-heran melihat sikapnya yang tiba-tiba berubah. Jenny yang sebenarnya berat untuk melangkah hanya bisa memaksakan dirinya mengikuti ucapan Liz dengan meraih tangannya. Liz seketika tersenyum karena Jenny benar-benar menyentuh tangannya, tapi dia bisa merasakan tangan. Jenny yang gemetar, mungkin ini pertama kalinya dia berada di tempat seperti ini. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Liz sambil mengganggam tangan Jenny dan menatapnya dengan selidik. Jenny yang masih gemetar hanya bisa mengeratkan pegangan tangannya dan Liz yang merasakan itu langsung merangkul lengan Jenny kemudian membawanya masuk ke dalam kantornya, bahkan dia tidak memperdulikan orang-orang yang ada di sana. Liz mendudukan Jenny pada sofa yang sudah disediakan di dalam ruang kerjanya. Mr. Lee, panggil dokter sekarang juga. Perintah Liz setegas menatap Mr. Lee yang berdiri, di sampingnya. Itu tidak perlu, Miss. Aku hanya butuh air dicampur garam saja, ucap Jenny lemah. Tanpa diperintah Mr. Lee, langsung beranjak dari sana. Dan Liz menatap cemas ke arah Jenny, dia ingin sekali. Memeluknya, tapi takut Jenny salah paham padanya. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Tanya Liz cemas. Jenny yang ragu akan keinginannya hanya bisa menatap mata Liz secara bergantian. Ada apa? Apa kamu menginginkan sesuatu dariku? Tidak perlu malu. Katakan saja padaku. Akan aku lakukan semua yang bisa membuatmu membaik, ucap Liz yang mengerti akan tatapan Jenny. Bolehkah aku mendapatkan pelukan darimu, ucap Jenny lemah. Tentu saja, balas Liz tersenyum, kemudian menarik badan Jenny ke dalam pelukanya. Sedangkan di tempat lain, dua wanita sedang duduk santai, menikmati minuman beralkohol tanpa ada pembicaraan darinya. Tidak lama terdengar langkah kaki menuju padanya. Mereka tampak tak peduli siapapun yang datang itu. Apa kalian hanya akan seperti ini? Kalian ini sudah dewasa? Seharusnya kalian berpikir layaknya. Manusia yang memiliki tanggung jawab. Kesel seorang wanita yang baru saja berdiri di belakang. Kedua wanita itu. Sampai kapan kalian akan seperti ini terus, Liz sudah kembali asal kalian tahu itu, ucapnya lagi. Seketika kedua wanita itu menghentikan tangannya yang baru, saja ingin menuangkan alkohol ke dalam gelasnya kemudian, saling menatap satu sama lain. Apa kamu baru saja bangun dari mimpimu, ucap salah satu wanita dengan tatapan sayupnya. Mereka kembali melanjutkan aktivitasnya karena tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dan wanita yang sangat kesal langsung menyalahkan TV yang ada di hadapan mereka. Seketika perhatian mereka tertuju pada TV yang menayangkan berita tentang kedatangan pemilik, perusahaan yang terbilang sukses. Tapi mereka tidak memperlihatkan adanya pemilik, perusahaan hanya memberikan informasi atas. Kedatangannya tadi pagi. Tanpa ada pembicaraan, kedua wanita itu beranjak dari sana dengan membawa kunci mobil masing-masing. Bahkan, mereka tidak memperdulikan wanita yang memberitahukan kedatangan yang selama ini yang mereka tunggu-tunggu. Ada apa dengan mereka berdua? Tanya seorang pria yang tiba-tiba datang dan memeluk. Wanita yang menatap keluar jendela. Liz sudah kembali, semoga kedatangannya bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Ucap wanita itu sambil mengelus tangan pria yang memeluknya dari belakang. Baguslah jika dia sudah kembali, tapi bagaimana dengan? Liz, apa dia bisa menerima mereka berdua? Aku takut mereka kenapa-kenapa, ucap pria itu khawatir. Liz tidak akan bisa menyakiti sahabat-sahabatnya. Aku sangat tahu tentangnya. Dia akan lebih memilih diam atau bersembunyi daripada membuat mereka terluka. Dia punya cara sendiri. Jelas wanita itu? Lihat aku, ucap pria itu yang langsung membalikan wanita yang masih enggan bergerak dari tempatnya. Kenapa kamu tidak ikut menemuinya? Bukankah kamu juga sangat merindukannya? Tanya pria itu menatap mata wanitanya. Aku belum siap menemuinya, bayangan hari itu masih berada di benak dan di mataku, seakan itu semua. Terjadi baru kemarin, ucapnya lemah sambil menggelengkan kepalanya. Pria itu langsung menarik wanitanya ke dalam pelukanya, kemudian mengelusnya dengan penuh sayang dan menciumnya berkali-kali. Kita akan menemuinya ketika kamu sudah siap. Aku akan selalu berada di sampingmu apapun yang akan terjadi nanti. Aku harap Lais bisa memaafkan semuanya dan kembali seperti semula, ucap pria itu lembut tanpa melepaskan pelukanya. Terima kasih sayang, balas wanita itu dengan mengangkat wajahnya untuk melihat kekasihnya yang selalu berada di sampingnya. Kedua wanita itu sudah tiba di kantor Lais dan sekarang, mereka berjalan seakan dikejar seseorang bahkan. Keduanya tidak memperdulikan semua karyawan yang menyapanya. Tujuan Mia cuma satu yaitu menemui Lais secepatnya. Mereka menghentikan langkahnya tepat di depan pintu ruangan Lais. Mereka mengambil nafas panjang kemudian, menekan tombol yang tertempel pada layar pintu ruangan. Itu... Miss Jisoo, Miss Rose, selamat datang kembali. Apa seseorang yang tidak lain adalah Mr. Lee dia baru saja. Dari luar mengambil sesuatu dan mendapati mereka. Mr. Lee, apa kabar? Maaf tidak memberitahu Anda atas kedatangan kami ke sini. Apa kami diperbolehkan untuk masuk? Tanya Jisoo makanya sedikit sayup karena pengaruh alkohol. Apa kalian yakin akan menemui Miss Liz dalam keadaan seperti ini? Maaf, aku tidak bermaksud apa-apa hanya saja keadaan. Anda tidak begitu baik dengan seperti ini. Ucap Mr. Lee memperhatikan keduanya secara bergantian. Dia sangat tahu bahwa mereka dalam pengaruh alkohol. Jisoo dan Rose saling menatap satu sama lain. Mereka baru sadar dengan penampilannya masing-masing dan membenarkan ucapan Mr. Lee akan penampilannya. Sial, Mr. Lee, apa Liz akan lama berada di sini? Aku akan segera kembali setelah berpenampilan rapi. Tanya Jisoo setelah mempertimbangkannya. Soal itu, aku juga tidak tahu Miss. Karena Anda tahu, sendiri, bagaimana Miss Liz sekarang? Balas Mr. Lee menatap Jisoo. Baiklah, kalau begitu, aku akan kembali dulu. Tolong kabari aku jika Liz masih di sini ataupun. Sudah kembali. Ucapnya menyerah. Baiklah, Miss. Aku akan mengabari Anda jika Miss Liz akan kembali atau masih lama di sini. Balas Mr. Lee. Jisoo pun menganggu kemudian meraih tangan seorang. Wanita yang dari tadi hanya diam saja. Ada apa? Tanya Jisoo heran. Rose tetap diam dengan tatapan kosongnya. Dia seakan tak ingin beranjak dari sana. Hei, ada apa denganmu? Tanyanya kembali sambil menatap kedua bola. Mata Rose secara bergantian. Ada apa? Ada apa kamu bilang? Bagaimana bisa kita dengan mudahnya pulang setelah berada di sini hanya? Karena kita berpenampilan seperti ini? Biarkan Liz melihat semuanya. Biar dia tahu betapa hancurnya kita. Semua yang berada di sini setelah kepergiannya. Ucap Rose tak menerima keputusan Jisoo. Jika kita menemuinya dalam keadaan seperti ini yang ada, Liz malah mengabaikan kita. Bukankah kamu tahu sendiri dia itu seperti apa? Jelas Jisoo memberikan pengertian. Tapi, bukankah kita sudah menunggu lama kedatangannya? Dia pasti mengerti akan hal ini. Ucap Rose kesal. Terserah kamu saja. Aku muak dengan sikapmu seperti ini. Kamu tidak pernah berubah sedikitpun. Marah Jisoo dan langsung pergi dari sana. Rose sangat menyesal dengan ucapannya sendiri. Dia pun menyalahkan kebodohannya. Bagaimana bisa dia? Segois itu? Padahal dia tahu sendiri keadaan saat ini. Sangatlah kacau. Tapi dia tetap saja dengan keras. Miss Rose, sebaiknya Anda mengikuti Miss Jisoo. Mengertilah dengan keadaan yang tidak sama seperti dulu. Saat ini, kita sedang berusaha memperbaiki keadaan agar. Kembali seperti semula. Jati tolong mengertilah. Jelas Mr. Lee memberikan pengertian. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Jangan lupa mengabari. Kami soal laser. Balas Rose pelan, kemudian beranjak dari sana. Mr. Lee hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil memperhatikan Rose yang sudah jauh dari tempatnya. Berdiri. Semoga kalian semua kembali seperti dulu. Mr. Manoban, sebentar lagi semuanya akan membaik. Sesuai keinginanmu bahkan orang yang kamu singkirkan. Seakan muncul secara tiba-tiba dan mengejutkan semua. Orang bahkan diriku tak percaya akan ini semua. Batin Mr. Lee menatap keluar kaca kantor itu. Mr. Lee memperbaiki penampilannya kemudian membuka pintu ruangan laser. Karena sudah terbiasa dia bahkan. Tanpa permisi langsung masuk begitu saja. Dan hanya Mr. Lee seorang yang memiliki keberanian seperti itu terhadap Lise. Bahkan dia juga bersikap sama kepada Papi Lise.